makanya untuk Kang Abbas Insyaallah di dalam beberapa bulan terakhir ini Anda akan mengalami gejolak yang begitu besar dahsetnya saya meneropong dari sini saya yang hanya duduk diam di teras bawot ini hanya bisa meneropong melalui teropong medan untuk beberapa bulan kedepan Insyaallah pejeninan akan terguncang hatinya akan terguncang dahsyat pemikirannya satu guncangan karena Anda adalah putra daripada seorang ulama besar yang mana ulama besar ini berteman dengan Habib Lutfi guncangan kedua bagaimana Anda menyelaraskan temanmu saat ini yang saat ini keluar-keluar tentang testis kondor betul saudara oleh karena itu maka merapatlah wongi tekol tekol saya doakan kepada Kang Abbas Bunte Cirebon ya buka hatimu yang selebar-lebarnya bukankah dulu Anda menjadi kebangkahan orang buntet orang buntet karena pada dasarnya Anda anak seorang Kiai dan manakala Anda suan ke Habib Lutfi itu adalah bentuk daripada hormat Abahmu hormatmu terhadap Abahmu untuk menyambungkan ke Habib Lutfi jangan sampai ini kau mengucidrai dengan atas dasarnya bertemanmu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab salam kenal dari Bogor siap salam kenal pula dari kahyangan hahaha hamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah kita saat ini saudaraku jangan sampai tergesa-gesa mengikuti lasker sambelayah orang yang saat ini menjadi visabililah beneran itu hanya Abu Ubaidah itu tok yang di Palestina itu yang memperjuangkan tentang taufanul aqsa badai alaqsa itu saudaraku kecil korek kuma simpen i intok nanti nomari betul saudaraku untuk saat ini panjinan-panjinan semuanya jangan sampai terkecoh kiai-kiai youtuber pemuda pemuda youtuber yang sok ngalim yang sok menggurui para ustad kiai-kiai Jawa Timuran jangan terkecoh itu untuk Kang Abbas jadilah mukhibin kembali ke mukhibin jangan menjadi Buddha itu pesan saya ini pesan yang saya ambil dari pri kahyangan dari kahyangan karena saya lahir di kahyangan begitu ya saya heran yang lebih heran kira-kira ada enggak tesis ini didukung oleh ulama-ulama kontemporer ulama-ulama yang masyur ada enggak tesis ini didukung oleh kiai-kiai hebat ada yang dukung enggak ada ulama-ulama hebat yang di Indonesia ini melihat mereka cuma hanya sebagian coro berhubung ya maka setiap badan sulat kita harus ya diusahakan kita harus mendoakan Abu Baidah Hamas itu wali-wali negosya Allah yang nyata itu membuat tesis ini membuat bangsa bumi sadar sadar mana peribumi yang mana yang sadar peribumi amplopan yang sadar atas tesis ini kalau itu memang benar-benar soheh sudah didukung ulama-ulama Indonesia yang sepuh-sepuh tapi fakta kenyataannya enggak ada yang hanya diapkan bagikan mbak bisri mendukung mendukung apa Hai gak ada yang mendukung Hai gak ada yang mendukung nah pondok sarang Lirboyo ploso mana lagi pondok yang hebat-hebat pondoknya Mbak Kholil sidok kiri ada enggak yang mendukung tes tesis ini karena apa ini bungkusannya tesis tapi larinya saat ini bahayanya adalah satu membenturkan antara habaib dan kiai kiai didoktrin supaya benci terhadap habaib yang sudah sudah bertahun-tahun diludingi undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa sudah disahkan itu sadar kau sadar disitu hahaha sadar disitu peribumi yang mana yang kau sebut sadar atas tesis ini emang kau anggap Indonesia ini hanya sebesar pulau Cirebon kan enggak Indonesia ini luas Bang kita sudah tahu semuanya dan saat ini siapa pendukung anda gerbong mana anda masa kiai youtuber mau mengatur ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah NU yang sudah sepuh yang sudah berjalan bertonton kau mau mengatur atur dulu akhlakmu saudara ya atur dulu akhlakmu atur dulu akhlakmu bahmaimun mau kau atur atur dulu akhlakmu saudara bahmaimun Zuber ya yang mempunyai pondok sarang yang melahirkan ulama-ulama besar dari pondok pesantren sarang Mbah Abdul Karim semua Mbah yang melahirkan lama ulama Indonesia kontemporer yang hebat mau kau atur dengan tesismu supaya mereka percaya dengan testis muha supaya mereka mereka percaya apa yang kau keluar-keluarkan ini adalah suatu kebenaran ho terus mendukung anda ho tapi fakta kenyataannya mana kalau anda ngiai YouTube ngiai YouTube nggak usah mengatur ulama-ulama ya NU ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang lurus bukan ahli nasab jangan bicara nasab bukan ahli sejarah jangan bicara sejarah Oh saya ini ahli misal dia bilang saya ini ahli nasab ahli sejarah tetapi kenapa faktanya saat ini kok ingin membentur-benturkan sama ulama-ulama yang ada di Indonesia ulama-ulama sepuh untuk Kang Abbas kembalilah seperti jati diri anda ya jangan ikut ikutan di dalam prosoknya jurang kehancuran kenistaan karena apa yang anda ikuti saat ini adalah salah jalur ketika salah jalur terprosok hina dina hidup anda nantinya Habib Lutfi itu orang sepuh orang alim Abahmu sendiri berteman sama Habib Lutfi bahkan anda sendiri pada waktu itu bercengkrama dengan Habib Lutfi dengan enaknya dengan nikmatnya nah sebagai muhibin sebagai berteman sebagai bentuk anda menunjukkan ke masyarakat adalah anda anak soleh dari bapak lo kau kunjungi Habib Lutfi sebagai teman bapak lo itu adalah suatu penghargaan terbesar bagi orangtua ketika mempunyai anak yang soleh tetapi jangan sampai ikut ikutan jangan membenci para habib jangan kuar-kuar jangan berbangga diri jangan membusungkan dada ketika anda didukung secuil secuil orang yang salah jalur sayang jangan salahkah aku mencintaimu hehehehehe ya ini beneran ini pesan dari kahyangan ini saya tadi dapat pesan dari kahyangan seperti ini untuk menyampaikan terhadap saudara Abbas Kang Abbas kiai haji tapi K disitu saya maknai Kang aja saya undang anda ke Kang aja Kang Abbas ya Kang ya jangan sampai terperosot ke dalam jurang kenistaan Sudara hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe ya jangan ikut ikutan karena ikut ikutanmu itu sudah salah ikuti Abahmu dulu Abahmu terima kasih Terima kasih.